Kecewa lah, kita sudah menyiapkan sejak awal kok Lembaga Survei Indonesia atau LSI kembali merilis hasil surveinya Dalam survei yang dilakukan 31 Maret sampai 4 April 2023 itu memuat sejumlah hal Salah satunya adalah elektabilitas para sosok bakal calon presiden 2024 Hal mengejutkan terjadi di salah satu hasil survei ini Dimana sosok Prabowo Subianto muncul sebagai pemenang dan unggul dari sosok-sosok lainnya Termasuk Ganjar Pranowo yang sebelumnya kerap menduduki posisi paling atas Coba lihat salah satu grafik berikut ini Dalam halaman simulasi presiden tren 19 nama Sosok Ganjar Pranowo memang masih berada di posisi puncak dan diikuti oleh Prabowo Tapi coba lihat lebih seksama Selisih nilai elektabilitas di antara keduanya sangat tipis Ganjar mempunyai elektabilitas sebesar 19,8% Sedangkan Prabowo 19,3% Hanya berbeda 0,5% saja Dan ya, hal ini berpengaruh ketika yang disuguhkan kepada para responden hanya tiga nama Yakni Prabowo, Ganjar, dan Anis Baswedan Prabowo menduduki posisi puncak dan berhasil menyusul Ganjar Pranowo Jumlah dulangan suaranya pun terpaut cukup renggang Apabila dibandingkan dengan selisih Ganjar Prabowo di simulasi 19 nama Dalam simulasi kali ini Prabowo berhasil meraih nilai 30,3% Sedangkan Ganjar 26,9% Artinya selisih dukungan mereka berdua mencapai 3,4% Berdasarkan grafik tren pilihan presiden Bisa dilihat kalau Ganjar Pranowo mengalami penurunan elektabilitas yang cukup drastis Sejak bulan Februari sampai April 2023 ini Dari semula 35,0% yang menempatkannya di posisi puncak Turun ke 26,9% Dan membawanya ke posisi kedua Sedangkan Prabowo trennya malah naik Dari semula 26,7% pada bulan Februari lalu Menjadi 30,3% di bulan April 2023 ini Bagaimana dengan Anis? Jawabannya cenderung stagnan Kurun waktu Februari sampai April saja Anis hanya mengalami peningkatan sekitar 1,3% Dari semula 24,0% menjadi 25,3% Kedati begitu peningkatan elektabilitas Anis ini cukup membuat elektabilitasnya kian dekat dengan Ganjar Lantas, mengapa elektabilitas Ganjar menurun? Masih berdasarkan pada survei LSI Kemungkinan besar hal itu berkaitan dengan gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 beberapa waktu lalu Ya, seperti diketahui, Ganjar seringkali menyuarakan penolakan terhadap timnas Israel untuk bermain di Indonesia Hal ini dinilai sebagian besar masyarakat sebagai penyebab utama gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Walhasil, Ganjar pun dicap sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas kasus tersebut Maka dari itu, menurut LSI, kemungkinan gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah berkaitan dengan merosotnya basis dukungan Ganjar di bulan Februari hingga April 2023 ini Apalagi tren penurunan elektabilitas Ganjar ini berbanding lurus dengan turunnya elektabilitas partai tempat Ganjar bernaung, yakni PDIP Coba lihat grafik berikut ini Sama seperti Ganjar, di bulan Februari sampai April, PDIP mengalami penurunan sebesar 1,6% Dari semula 19,3% menjadi 17,7% Berbanding terbalik dengan PDIP, partai Gerindra yang dinakodai oleh Prabowo Subianto justru cenderung meningkat Searah dengan peningkatan elektabilitas Prabowo Subianto Tren Gerindra sejak Februari sampai dengan April meningkat sekitar 1,7% Dari semula 11,1% menjadi 12,8% Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah benar tren penurunan Ganjar dan kenaikan Prabowo ini ada kaitannya dengan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20? Tulis di komentar ya Tapi tetap bijak Terima kasih telah menonton! Terima kasih.